Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa diduga kelelahan saat menjalankan tugas di KPPS, seorang anggota pengawas sempat pengumutan suara yang sedang mengandung 2 bulan di Kabupaten Cianjur mengalami keguguran. Diduga petugas KPPS tersebut kelelahan setelah melakukan rekapitulasi pemilu. Lilis Inaiwati, warga kampung pada rincang desa Sukanagali, kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, mengalami keguguran akibat kelelahan saat menjalankan rangkaian tugasnya sebagai anggota pengawas tempat pemungutan suara 17 April lalu. Lilis yang bertugas di TPS 56 Desa Sukanagali ini mengalami keguguran di usia kandungannya yang berumur 2 bulan. Menurut Lilis, ia bekerja dari pagi hingga malam hari, sehingga membuat dirinya kelelahan. Saat bekerja, Lilis sempat merasakan mulas dan pusing, hingga akhirnya Lilis dibawa ke rumah sakit dan mengalami keguguran. Jadi mungkin karena kecapaian seperti itu, kita sudah ya, sudah keluar kregnel seperti itu mungkin. Untuk apa yang dirasa sama ibu? Untuk sakit mungkin tidak tahu, mungkin mulus-mulus saja, dikit ya gitu, karena mungkin sudah mulai terjadi kontaksi ya seperti ini. Kondisi kandungannya sendiri berapa bulan? Jadian kemarin sampai terjadinya kurang 10 bulan. Selain itu, menurut Lilis, baru kali ini menjadi petugas KPPS begitu berat tanggung jawabnya. Karena pemilu kali ini sangat rumit tahapannya, berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kini Lilis masih dalam proses pemulihan di rumahnya, karena kondisinya masih lemas setelah alami keguguran anak kelimanya. Heri Setiawan, Bandung TV